Kemenangan Jet Esports ini diraih nggak dengan cara yang mudah? Halo Sobat Grid Games, balik lagi di GG Talks, bareng gue Randi. Kali ini gue mau ngebahas profil dari tim juara ekshibisi esports PON Papua untuk game Lokapala, yaitu Jet Esports. Tapi sebelum kita masuk ke pembahas utamanya, gue pengen minta kalian buat subscribe dulu channel Youtube Grid Games dan nyalain tombol notifikasinya, supaya kalau misalnya ada video baru kalian nggak ketinggalan. Oke Sobat Grid Games, jadi Jet Esports ini merupakan juara dari pertandingan persahabatan di ekshibisi esports PON Papua 2021 untuk game Lokapala. Nah, di partai final mereka itu mengalahkan salah satu tim esports lain, yaitu Dewa United Esports dengan skor 21. Kemenangan Jet Esports ini diraih nggak dengan cara yang mudah, karena mereka itu di game 1 sempat kalah dulu. Terus akhirnya masuk ke game 2 dan game 3, mereka bangkit dan akhirnya jadi juara. Jet Esports sendiri bisa dibilang namanya itu belum sepopuler kayak EVOS atau RRQ, karena mereka itu merupakan tim yang baru mulai aktif ikut-ikut turnamen esports itu pada September 2020. Dan saat ini mereka juga baru punya 2 divisi, yaitu divisi Free Fire dan divisi Lokapala. Nah, untuk divisi Free Fire ini menjadi divisi pertama yang mereka buat pada tahun lalu. Jadi, divisi Free Fire dari Jet Esports ini udah pernah menjuarai salah satu turnamen bernama UICS Season yang kelima. Untuk rosternya sendiri, Free Fire dan Jet Esports itu diisi sama Rogak, Ryuzi, Reva, Ramses, dan Riz15. Selang beberapa bulan kemudian, setelah mereka fokus sama divisi Free Fire, akhirnya pada 24 Mei 2021, mereka itu ngebentuk divisi Lokapala. Nah, divisi Lokapala ini diisi sama 5 roster utama, yaitu Creed, Forius, Siam, Your Nightmare, sama Dixo. Nah, roster-roster ini yang ngebawa Jet Esports juga jadi juara di pertandingan persahabatan XCBC Esports Spon Papua 2021 kemarin. Nah, selain jadi juara di situ, ternyata divisi Lokapala dari Jet Esports juga lumayan berprestasi karena mereka pernah jadi juara di turnamen Minor League pada Juli 2021 dan turnamen Garudaku pada Agustus 2021. Padahal tim ini tuh baru dibentuk pada tahun ini, tapi Lokapalanya udah bisa menjuarai berbagai turnamen. Dan menurut gue ini lumayan prestasi yang cukup oke sih buat Jet Esports. Selain itu, baru-baru ini si Jet Esports juga baru ngebikin salah satu divisi baru lagi, tapi dari game yang sama yaitu Free Fire. Cuma bedanya di sini adalah divisi yang dibikin adalah Free Fire Ladies. Pembentukannya sendiri dilakukan pada 19 September 2021 dan roster-nya itu diisi sama Yudia, Jell, Echa, Leona, Eleanor, dan M-Rice. Oke, Sobat Great Games, itu dia tadi profil dari juara pertandingan persahabatan XCBC Esports Spon Papua 2021 Jet Esports. Semoga bisa menambah informasi buat kalian yang ingin tahu lebih lanjut tentang Jet Esports. Kalau gitu, sebelum gue pamit, gue pengen minta kalian buat follow dulu Instagram, Twitter, sama Facebooknya Great Games. Terus jangan lupa juga subscribe channel YouTube Great Games dan nyalain tombol notifikasinya supaya kalau misalnya ada video baru, kalian gak ketinggalan update-nya. Oke, kalau gitu gue orang dipamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Stay Gaming!